Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat dan selalu semangat Ya, anak-anakku hari ini kita akan belajar Tema 3 yang berjudul Benda di sekitarku Subtema 1 Aneka Benda di sekitar kita Muatan Bahasa Indonesia Ya, mari anak-anak kita mengamati bersama-sama Aneka Benda di sekitar kita Nah, sekarang bu guru berada di kelas Ada bermacam-macam benda yang kita amati Ya, ini bu guru menyiapkan ada tempat makan ya Tempat makan bentuknya seperti ini ya Bulat, lingkaran ya Kemudian ini ada Ada piring Ada piring juga berbentuk lingkaran Kemudian ada Apa ini? Entong ya, ada entong Terbuat dari kayu Kemudian ini ada Neraca, timbangan ya Terbuat dari besi Nah, ini ada juga penggaris ya Bentuknya persegi panjang Ada tempat pensil dari kayu Disinya bermacam-macam ini ya Kemudian ini ada Apa lagi ya? Oh, ini ya Ini ada tempat bekal ya Isinya bekalnya Bekalnya berisi buah ini Kemudian ini ada Minum Apa? Teh? Teh hangat ya Yang ada dalam gelas Kemudian ini ada botol Botol minum yang isinya air Air putih ya Baik kan anak Sekarang benda-benda yang kita Oh, ini masih ada yang belum masukkan Ini ada Gabu, ada sendok Ini juga ada tempat makan Nah Sekarang setelah kita mengamati Anak-anakku Mengamati benda-benda di sekitar kita Oh ya, masih ada juga Itu ada kursi Ada meja Ya, bermacam-macam benda Kita akan mencari Akan Mencari ciri-ciri benda Yang ada di sekitar kita Ya, coba Setelah kita amati Ternyata Benda-benda itu anak-anakku Nah, ini ada yang Ada yang ukuran seperti ini Ada yang seperti ini Berarti Kesimpulannya apa? Benda itu memiliki Bentuk Ukuran Dan warna Ya, jadi warnanya bermacam-macam Ini ada yang warna Merah jambu Ada yang warna biru Ya Ukurannya seperti ini Ya Ada yang seperti ini Nah, ini kan Bermacam-macam Jadi Ciri-ciri Benda Benda di sekitar kita Yang pertama yaitu Memiliki Bentuk Ukuran Dan warna Nah Bentuk ukuran dan warna itu Itu yang membedakan Ya, membedakan Benda-benda yang ada Di sekitar kita ini Nah Selain itu anak-anak Ternyata Nah, ini kebetulan ada 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 ya Ada timbangan ya Nah, mari Kita coba Ternyata Ini sayang bawa Ini berat Yang ini kok terasa ringan Oh, ternyata Benda-benda ini Mempunyai Berat yang Berbeda-beda juga Berarti Bisa disimpulkan Misalkan Ini contoh ya Ini beratnya berapa Misalkan Ini kan ada ukuran gramnya Ini beratnya berapa Berapa gram ya Oh, ini entongnya Beratnya 26 gram Sedangkan ini Tempat makannya Beratnya 70 gram Nah, berarti Ciri yang kedua Ya Ciri yang kedua Apa anak-anak? Ciri yang kedua Benda itu Memiliki Masa Masa itu sama dengan Berat ya Benda itu memiliki Berat Memiliki masa Ini ciri yang kedua Ya Kemudian Nah Yang berikutnya Ternyata Kita amati Kita amati Ini buah-buahan Ada di dalam Kotak makan Ya kan Nah, kemudian Ini airnya Ada di dalam Botol Ya Teh Manisnya Ada di dalam Gelas Ya kan Terus Ini Ternyata disini Ada Alat-alat tulis Ya Ya Ada di dalam Kotak Fensil Ya kan Nah, berarti Kesimpulannya Ciri yang ketiga Benda itu Menempati apa Anak-anak? Menempati Ruangan Nah, ini yang di dalam Ini namanya ruangan Buka ya Ini namanya Yang di dalam ini Ada ruangan Nah, kalau tidak ada Apa-apanya Anak-anak Berarti yang ada Di dalam ruangan ini Apa? Ini apa terasa? Nah, berarti yang ada Di dalam ruangan ini Yaitu Udara Ya Bendanya ada Tapi tidak kelihatan Di ruangan kelas juga Ya Itu juga ada bendanya Tapi tidak kelihatan Ya Itu Ciri yang ketiga Jadi Yang pertama Benda memiliki Bentuk Ukuran Dan warna Yang kedua Benda itu Mempunyai Berat atau Masa Ya Yang ketiga Benda itu Memiliki Menempati Ruangan Nah Berikutnya Nah Benda itu Wujudnya bagaimana Anak-anak Nah, ini yang kita lihat Nah, seperti ini Ya, seperti ini Tempat makan Piring Ya Kemudian Timbangan Bermacam-macam ini Ya Ini Wujudnya Wujudnya Berupa benda padat Ya Padat Termasuk meja Kursi Itu Bentuknya Benda padat Ya Sedangkan Yang ada di dalam gelas Ini tadi Air teh Ya, ada Teh manis Kemudian Air putih Ya, ada Mungkun kecap Terus Apa Saus Cairan Untuk mencuci piring Dan sebagainya Nah, itu Merupakan Wujudnya Merupakan benda Cairan Anak Ya Jadi Benda itu Berwujud padat Cair Dan Yang gak kelihatan Yang Yang kita rasakan Seperti kalau kita Apa Kipas-kipas Terasa silir Ya Nah, ini Benda Gas Ya Jadi wujud bendanya Ada benda padat Benda cair Dan benda Gas Nah Nah, sekarang Benda-benda ini Ternyata Nah, terbuat dari Bermacam-macam Ya Bermacam-macam Yang seperti ini Kan terbuat dari Ini plastik Ya kan Yang ini aluminium Ya Yang ini dari Kayu Ya Meja Kursi Almari Itu dari Kayu Sebagian besar Nah Ternyata Anak-anak Kayu itu Mempunyai sifat Ya Sifatnya Kuat Ya Mempunyai sifat kuat Tahan lama Kemudian mudah Mudah dibentuk Ya Mudah dibentuk Dan Apa Tahan lama Kemudian juga Mudah dibentuk Sehingga Kayu Terutama Kayu jati Itu ya Itu dibentuk Menjadi Furniture Atau Furniture Apa Mebel Ya Untuk mebel Nah Bagaimana Cara Apa Membuat Membuat Mebel tadi Ya Anak-anak Itu asalnya Sebetulnya Kayunya dari mana Dari hutan Ya Dari hutan Kemudian Ditebang Ya Ditebang Menjadi Kayu gelondongan Ya Kayu gelondongan Setelah itu Terus digergaji Dipakai Apa Gergaji Mesin Ya Gergaji mesin Terus menjadi Kayu yang berupa Kayu batangan Ya Kayu batangan Nah Setelah itu Baru Dibawa Ke Pengrajin Pengrajin kayu Lalu dibentuk Ya Dibentuk Ada yang jadi Kursi Jadi Meja Jadi Apa Meja makan Ruang tamu Jadi Tempat tidur Ya Jadi Almari Dan sebagainya Nah Itu Barang-barang Mebler Ya Nah Setelah itu Baru Pengrajin Menjual Dijual Kepada Pembeli Atau Dijual Ketoko Ketoko Yang Menjual Barang-barang Mebler Sehingga Pembeli Tinggal Membeli Dengan Barang-barang Itu Nah Itu Proses Pembuatan Benda Yang terbuat Dari Kayu Nah Ada juga Tadi yang Dicontohkan Disini Untuk Kerajinan Juga Banyak Menggunakan Kayu Nah Kemudian Benda Itu juga Ada yang Banyak Terbuat Dari Plastik Ini yang kita Lihat sehari-hari Itu banyak Benda yang terbuat Dari plastik Seperti ini 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 juga Ini plastik Juga Kemudian Ini Ini juga Plastik Banyak Banyak Sekali Kemudian Ini 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 juga Dari plastik Ini juga Dari plastik Ini hanya Contohnya Saja Masih Banyak Lagi Yang Barang-barang Terbuat Dari plastik Ini juga Plastik Nah Anak-anakku Kalau plastik Itu kenapa Banyak digunakan Untuk Kehidupan Sehari-hari Karena Plastik Itu Mempunyai Sifat Ringan Anak-anak Ya Ringan Kan Nah Kalau besi kan Lebih berat Kalau ini Ringan Ringan Ya Selain itu Plastik Itu juga Tahan lama Ya kan Coba loh Anak-anak Mengamati Di rumah Barang-barang Ya kalian Mesti Banyak sekali Yang terbuat Dari plastik Ya kan Ada Ember Ada Ya Tempat makan Ya tau Kemudian Sapu pun Juga dari plastik Ada ya kan Ada rak buku Dan sebagainya Banyak sekali Ya Itu dari plastik Karena apa Plastik Mempunyai Sifat Ringan Kemudian Tahan lama Plastik Juga Tahan Air Ya Jadi Plastik Itu Banyak Digunakan Dalam kehidupan Sehari-hari Karena punya Sifat Seperti itu Nah Tapi Anak-anak Plastik Itu Juga Mempunyai Kekurangan Jadi Kalau plastik Ini Sudah Tidak Dipakai Menjadi Sampah Ya Menjadi Sampah Misalkan Plastik Yang Untuk Kemasan Minuman Yang dijual Minuman Air mineral Itu kan Hanya dipakai Sekali Kemudian Dibuang Nah Kekurangannya Kalau plastik Itu Tidak Bisa Terurai Tidak Bisa Terurai Secara Alami Membutuhkan Waktu Puluhan Tahun Bahkan Ratusan Tahun Baru Bisa Terurai Jadi Itu Bisa Mencemari Lingkuh Nah Oleh Karena Itu Anak-anakku Kita Harus Menghemat Penggunaan Bahan Yang Terbuat Dari Plastik Yang Sekali Pakai Kalau Plastik Yang Kualitasnya Bagus Seperti Botol Ini Ini Kan Dipakai Berulang Ini Tidak Bagus Tapi Kalau Yang Dipakai Hanya Sekali Pakai Jadi Sampah Seperti Ini Nah Ini Harus Dihemat Tidak Tidak Menggunakan Plastik Secara Berlebihan Karena Bisa Mencemari Lingkungan Nah Mari Anak-anak Sekarang Supaya Kita Supaya Kita Bisa Menjaga Lingkungan Kita Tetap Bersih Ada Caranya Ada Kegiatan Untuk Mengurangi Sampah Mengurangi Sampah Plastik Dengan Gerakan 4R Gerakan 4R Ini dalam Bahasa Inggris Gerakan 4R Sampah Itu Apa Gerakan 4R Itu Gerakan 4R Gerakan Yang Bermanfaat Untuk Melestarikan Lingkungan Apa 4R Itu R Yang Pertama Yaitu Reduce Reduce Artinya Apa Mengurangi Sampah Sampah Yang Kita Hasilkan Jadi Kita Tidak Misalkan Kalau kita Belanja Sampah Tas Kresek Yang Untuk Belanja Kemudian Bisa Dipakai Lagi Tidak Langsung Dibuang Tapi Bisa Dipakai Lagi Buat Untuk Tempat Sampah Atau Untuk Belanja Lagi Jadi Mengurangi Sampah Kita Mengurangi Sampah Yang Kita Hasilkan Itu Reduce R Yang Kedua Yaitu Rius 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 Itu Apa Artinya Menggunakan Kembali Menggunakan Kembali Plastik Yang Kita Gunakan Misalkan Kalau kita Belanja Itu Pakai Saja Tas Yang Kita Gunakan Untuk Belanja Misalkan Bawa Minum Nah Ini Apa Bekal Untuk Minum Yaudah Dipakai Lagi Dipakai Terus Menerus Bahkan Selamanya Nah Jadi Membawa Makanan Itu Juga Memakai Memakai Tempat Yang Bisa Dipakai Berkali Kali Seperti Ini Untuk Makan Untuk Bahan Makan Dan Sebagainya Itu Rius Menggunakan Kembali Kemudian Recycle Recycle Itu Ulang Jadi Misalkan Seperti Kemarin Anak-anak Membuat Kerajinan Dari Boneka Membuat Kerajinan Boneka Dari Apa Kemarin Dari Itu Botol Botol Bekas Botol Air Benera Untuk Bisa Untuk Membuat Boneka Bisa Juga Untuk Membuat Apa Kerajinan Yang Lain Untuk Tempat Pensil Bisa Juga Untuk Apa Vas Bunga Dan Sebagainya Ya Itu Jadi Kita Recycle Mendaur Ulang Barang Barang Bekas Daur Ulang Itu Berarti Digunakan Kembali Nah Itu R Yang Ketiga R Yang Keempat Yaitu Replace Replace Itu Apa Mengganti Benda Mengganti Benda Sekali Pakai Dengan Benda Yang Dapat Dipakai Berkali Kali Misalkan Kalau Kita Membeli Di Warung Kadang Pakai Sterofoam Atau Kadang Pakai Kardus Hanya Sekali Pakai Terus Dibuangkan Anak Nah Mendingan Kalau Kita Membeli Sesuatu Misalkan Kita Beli Bakso Atau Kita Beli Nasi Bawa Saja Bawa Seperti Ini Membawa Yang Bisa Dipakai Berkali Kali Itu Suatu Cara Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Nah Jadi Mari Anak Kita Ciptakan Lingkungan Kita Supaya Lingkungan Kita Tetap Bersih Dengan Cara Kita Melaksanakan Gerakan 4R Nah Jadi Kesimpulannya Untuk Pembelajaran Hari ini Anak-anakku Diharapkan Tadi Sudah Dijelaskan Bisa Menuliskan Ciri-ciri Benda Kemudian Menjelaskan Sifat Benda Menceritakan Proses Pembuatan Benda Dari Kayu Dan Anak-anakku Bisa Melaksanakan Gerakan 4R Nah Itu saja Anak-anak Untuk Pembelajaran Hari ini Adalah Yang Kurang Pas Bukur Mohon Maaf Saya Akhiri Selamat Melaksanakan Kegiatan Belajar Yang Lebih Baik Lagi Semangat Untuk Gerakan 3R 4R Ada Kurangnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh